Pertama awalnya haus-haus gitu, pankresku tuh udah gak ngasih insulin Muka mata itu udah blur gitu, jadi aku cuman liat lampu doang Dan disitu aku denger papaku udah doa Tapi suaranya udah jauh, Tuhan jangan sekaral Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini Jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalain loncengnya Dan enjoy the video Halo guys, balik lagi di GDT Buka Praktek Makasih banget buat temen-temen yang setia hadir Untuk menemani kita, harusnya aku yang ngomong ya Oke, nah ini kita menyambut hari diabetes sedunia Yang jatuh pada besok tanggal 14 November Jadi aku datengin narasumber khusus untuk menyambut hari diabetes sedunia Jadi beberapa waktu lalu, sempat muncul nih di FYP TikTok Halo Jadi aku mau jawab pertanyaan kamu Bukan jawab sih, lebih tepatnya praktekin Ini udah hampir jam 9 Aku tau ini telat banget, tapi aku baru mau makan Yang bikin aku bingung, kenapa kok setiap makan anak ini kok selalu nyuntik gitu kan Bukan nyuntik anak-anak ya guys Jadi nyuntik, jadi kita kenalan dulu nih Sama Margo Margo Steffi Mirip nih sama Steffi Zamora? Mirip Margo thank you banget udah dateng kesini Aku sebenernya pengen kamu untuk sharing-sharing aja sih ke temen-temen di rumah Tentang apa yang kamu alamin sekarang Kan kalau kita tahu nih biasanya memang diabetes itu tidak pandang usia Cuman kebanyakan memang diabetes itu sama orang-orang yang sudah berumur Tapi kamu 20 tahun sudah harus mengalami itu gitu Nah, kamu mau boleh cerita nggak? Kapan sih kamu didiagnosa terkena diabetes? Sebenernya diagnosanya itu awal tahun Awal tahun kemarin? Awal tahun ini Awal tahun ini didiagnosa setelah tes HbA1c Jadi bulan-bulan Maret lah itu terdiagnosanya Pas abis-abis ulang tahun terdiagnosa diabetes tipe 1 Oke, emang sebelumnya itu kamu ada sesuatu apa yang bikin kamu akhirnya tes? Sebenernya dari tahun 2019, akhir tahun itu aku udah ngerasa haus terus, lapar terus gitu Aku tuh makan udah nggak kekontrol sama sekali dan emang aku suka banget manis Suka banget minum boba gitu-gitu kan Terus aku pertama awalnya haus-haus gitu dan aku pikir Oh yaudahlah haus doang kok, gejalannya nggak begitu ini kan Dan aku nggak ada kepikiran sama sekali buat kepikiran sakit diabetes gitu loh Yaudah terus akhirnya gitu aja Iya, jalanin aja terus sampai akhirnya aku sempet pingsan juga Sempet udah minum satu galon satu hari Aku pikir ini udah nggak bener lagi nih, aku harus periksa Dan akhirnya aku putusin buat periksa setelah tahun baru Bulan Januari aku putusin buat periksa Nah, setelah periksa akhirnya? Setelah periksa tuh dokternya... Aku pertama ke puskesmas nih, ke puskesmas karena aku pakai BPJS waktu itu Terus di puskesmas tuh diagnosnya cuma, oh kamu dehidrasi nih Aku malah dikasih oralit dan obat dari dokter Tapi aku berpikir kayak, ini kayaknya nggak bener deh Karena gejalannya nggak berubah sama sekali, nggak berkurang Justru aku makin haus terus, makin haus terus Terus akhirnya yaudahlah aku punya tabungan Aku nggak bilang sama mama sama sekali, nggak ngomong Karena kan jauh ya di Jakarta Akhirnya aku putusin, aku pakai uang itu buat ke rumah sakit yang bener gitu Dan di rumah sakit yang aku tes ini, dokternya udah menjurus Terus kayaknya nih diabet nih, tapi dia nggak mau langsung... Langsung lutut dulu diabetes gitu? Iya, dia nggak mau bikin aku down Akhirnya dia bilang, yaudah kita bikin komitmen aja Kamu tetep kontrol rutin selama 3 bulan, nanti kita tes HbA1c, kayak gitu Oke, nah akhirnya di bulan Maret, akhirnya kamu tes? Iya, akhirnya bulan Maret itu tesnya Hasil 3 bulan belakangan gitu Hasilnya itu 10% Normalnya itu paling tinggi 6,5 kalau nggak salah Jadi itu udah yang bikin bulat kalau aku kena diabet itu Dan karena posisinya pankresku tuh udah nggak hasil insulin Jadi itu kenapa dia bisa bilang diabet tipe 1, bukan tipe 2 Karena itu penyakit autoimun, aku kenanya penyakit autoimun Oh, jadi karena ada autoimun, makanya kamu bisa diabet itu? Iya, jadi di dalam usaha tipe 1 karena emang itu ternyata penyakit autoimun gitu Dan untungnya aku cek dan ketahuan gitu loh Iya, makanya itu juga yang kalau misalnya kita ada yang aneh-aneh atau berubah apa Tuh sebaiknya memang sebenarnya langsung di cek aja Takutnya ada hal-hal yang kita di luar kontrol kita kan Karena kita kan juga manusia Kenapa ada dokter ya untuk menjelaskan apa ini penyakitnya gitu Nah, Margo sendiri tadi juga aku dapat info katanya kamu memang ada keturunan diabetes ya? Cuma nenek aku, tapi tipe 2 Jadi emang sebenarnya bukan karena keturunan Tapi kamu tahu tipe-tipenya itu? Iya, tahu Kayak gimana coba? Kalau mungkin kan temen-temen di rumah juga mau diperjelas Misalnya kalau tipe 2 itu kan dia karena gaya hidup Jadi kita selama, biasanya kena ke orang tua, orang dewasa Suka minum manis, jadi melebihi kadar gula harian Itu dia resikonya tinggi kena diabet tipe 2 Nah, nenekku diabet tipe 2 gitu Jadi, tapi yang anehnya memang aku tipe 1 dan itu gak keturunan Karena memang dia pure karena emang autoimun, penyakit autoimun ini Hmm... Mungkin karena penyakit autoimun terus ada keturunan juga gak? Enggak juga Kayak aku kurang tahu juga sih Tapi kalau dari keluarga inti itu enggak ada Mama papa enggak diabet sama sekali, kakak enggak juga Jadi malah pas dokter aku yang baru ini yang di Carlos, dia bilang Aku yang malah pembawa gitu Oh... Jadi nanti aku yang pembawa gitu Ke anaknya Bisa ke anak atau kemana gitu Cuman katanya, itu aku yang pembawa loh Bukan kamu bukan karena keturunan gitu Mama papa kan enggak Kamu sering aus, waktu itu berat-beratnya turun? Iya, jadi aku itu lapar terus Laparnya itu udah Gak normal Aku makan mie sampai tiga, mie instan sampai tiga Dalam satu kali makan Terus siang makan itu bisa sampai tujuh kali makannya Dan aku sempat naik ke 62 kilo waktu itu di sana Tapi pas yang mulai haus-haus dan lapar ini Anehnya tuh malah tiba-tiba drastis turunnya Jadi dalam dari Januari ke Februari itu aku hampir 20 kilo turunnya Jadi itu tuh benar-benar turun Terus nah disitu aku juga pikir kayaknya ini gak normal deh gitu Tapi pas yang udah 62 itu aku udah dibilang sama temen kosan kayak Kamu gemuk banget gitu, kamu udah gemuk banget Nah disitu aku olahraga-olahraga Kayak aku coba-coba diet gitu lah Tapi ternyata aku olahraga jarang Tapi kok drastis banget turunnya gitu Yaudah itulah yang aku kasih tau ke dokter semuanya Dan dari ciri-cirinya itu dokter udah pasti langsung kayak tau nih Kayaknya kamu diabet nih gitu Apa sih kebiasaan yang dokter bilang bahwa menyebabkan kamu itu diabet? Sebenernya kalau yang karena aku tipe satu ya Jadi gak bisa dibilang kebiasaan aku minum manis juga Tapi aku justru kan sadar mau ngeceknya nih karena itu Karena minuman manis gitu loh Jadi memicu gitu Penyebab-penyebabnya tuh makin jadi gitu loh Tapi sebenernya kamu kenapa bisa ada di diabet itu Sebenernya karena autoimun kamu Iya karena autoimun Tapi ditambah lagi memang dari dasarnya aku suka manis Jadi gaya hidup dan juga autoimun Tapi gaya hidup kamu sebenernya berlebihan gak sih suka manisnya? Iya berlebihan banget dari kecil Suka gaduin susu kental manis gitu Iya ini juga nih makanya Kita juga harus tau sih sebenernya berapa sih kadar gula yang harusnya kita konsumsi tiap hari Selain gula juga kalau misalkan kamu genut ya harus tau juga kalori Berapa kalori yang kita harus masukkan tiap harinya Kalau berlebihan kan namanya sesuatu yang berlebihan udah pasti gak baik Iya Oke Nah Ya pokoknya kita tuh harus tau lah kadar kita tuh berapa yang harus masuk ke gula Tapi kalau pun tidak ada gula itu sebenernya juga tidak boleh Karena kita butuh Jadi waktu itu beberapa kali lah sering banget aku kayak kalau lagi diet tuh lupa kalau aku harus minum gula Nah itu tuh pahaya pusing banget Tapi begitu minum gula misalkan teh manis anget itu udah langsung stabil lagi Tapi emang kalau berlebihan juga gak boleh temen-temen Setelah akhirnya kamu didiagnosa penyakit diabetes ini Apa yang berubah? Apa yang disuruh dokter? Kamu harus ngapain? Kebiasaan apa yang akhirnya sekarang ada sampai harus suntik insulin setiap kali mau makan, mau ngemil? Yang paling banget berubah itu sebenernya indomie sama nasi Jadi kayak hal yang paling aku suka, hal yang emang jadi gaya hidup aku itu semua udah dicoret Bener-bener kayak mulai hari ini gak nasi Sebenernya waktu itu nasi aku masih makan pas awal-awal diagnosa Tapi ternyata itu gak baik gitu di tubuh aku Jadi aku udah suntik tapi kok masih tinggi terus gitu gula darahnya Akhirnya coba kamu stop kata dokter Coba kamu stop Setelah aku stop nasi itu baik Hasilnya tuh masih normal, masih stabil gitu Terus coba lagi kamu makan gitu Kita biar tau titik kesalahannya dimana Tapi ternyata memang di nasi putih itu indeks glycemicnya tinggi banget Sama kayak indomie juga Jadi yaudah akhirnya aku stop Sampai sekarang aku gak makan nasi Nasi apapun, nasi hitam, nasi merah? Nasi merah dulu sempet juga tapi masih tinggi juga Akhirnya aku stop Nasi hitam? Belum Belum pernah coba? Tapi dokter juga gak nyaranin kamu ganti nasi pake apa Kan nasi kan juga sebenernya karbohidrat yang dibutuhkan Iya sih, cuman disaranin yaudah kamu oatmeal suka gak gitu Kebetulan aku suka oatmeal kan Jadi aku setiap hari makannya oatmeal sama atau gak roti gandung satu slice aja gitu Sebenernya hambar banget sih Karena setiap hari aku ngulangin itu terus-terusan dan Kalo yang paling sedih tuh makan di luar sama mama papa Kalo mama papa pesen apa, aku tuh bobekel gitu loh Jadi kayak gak bisa nikmatin makan di luar Terakhir kali aku makan sama papa mama kejang besoknya Karena aku makan kuitiau goreng kan Terus abis makan kuitiau goreng semuanya baik-baik aja Aku insulin itu suntik sampai dua double dosisnya Tapi besoknya aku kejang Ketinggian gula darahnya udah gak kontrol Sampai mata aku blur Disitu aku udah takut banget Tangan aku udah kaku Sampai mama tuh yang fobia suntikan Paksa suntik ke perut aku gitu Karena gak bisa nih Aku bisa kenapa-napa gitu kan Akhirnya disuntikin Itu pas suntikan aku yang 15 menit tuh habis Jadi tinggalnya 30 menit Baru bereaksi ke pankreas Itu 30 menit terlama dalam hidup aku yang pernah aku rasain Aku nahan sakit Kepalaku sakit Terus aku Muka mata itu udah blur gitu Jadi aku cuman liat lampu doang Dan disitu aku denger papaku udah doa Berdoa gitu Tapi suaranya udah jauh Terus Aku cuman Doa dalam hati aku bilang Tuhan Jangan sekarang Aku masih mau Aku masih punya mimpi Yang harus aku raih gitu Disitu Terus Puji Tuhan 30 menit Aku bisa lewatin Dengan baik Aku Pelan-pelan Suara papa sama mama tuh Udah mulai deket lagi gitu Disitu aku gak bisa berhenti berdoa gitu Dalam hati Aku Aku selalu bilang Tuhan tuh baik gitu Tuhan punya Tuhan punya Satu rencana di diri aku Untuk Aku bisa berguna buat orang lain Jadi disitu Dari hari itu Kenapa aku selalu bilang Di video-video aku gitu Kalian jangan sampai lupa bersyukur setiap hari Karena Tuhan itu baik gitu Tuhan tuh luar biasa Aku selalu bilang Cuman gara-gara makan kue tiau aja ya Kamu bisa Hampir Kayaknya hampir di ujung Akhir hidup kamu ya Gila itu Kita masih bisa nikmatin kue tiau Itu udah Harus bersyukur banget ya Kalau liat kamu Kayak gitu Berarti kamu sampai sekarang Makannya oatmeal Oatmeal pun harus disuntik dulu ya Iya Oatmeal juga Kan karbohidrat juga Jadi tetep Apapun snack juga Suntik Gitu Apapun Kalau makanan yang sehat Yang tidak ada gulanya pun juga sama Diliat-liat dulu Kalau kayak cuman sayur Sedikit Dalam jumlah sedikit Aku gak Tapi kalau buah Aku tetep Karena buah kan Kandungan gulanya juga ada Dalam buah Jadi aku tetep suntik Cuman dosisnya Gak sebanyak kalau aku makan Berat gitu Makan Makanannya siap-alunya sekarang apa? Oatmeal pagi Terus Oatmeal, roti Satu slice Terus malamnya kadang mama masak sayur Dikasih ayam Udah gitu Ayam boleh ya berarti ya Iya, ada-ada ayam Tapi yang gak berlemak Kampung Siangnya? Siangnya itu oatmeal Kalau pagi biasanya roti Oh, pagi roti Terus yang oatmeal Terus malam itu Malamnya baru lah Yang agak proteinnya banyak Kayak kacang-kacangan Berarti sebenernya insulin tuh Gulanya untuk Karena si pankreas ini Tidak menghasilkan insulin lagi Iya Jadi harus dari luar Gitu Kan kita apapun yang masuk Kan jadi gula kan Gulanya harus dicerna Sama si insulin ini Tapi karena insulin aku gak ada Itulah kenapa Aku harus suntik terus Supaya bisa kayak Bisa kayak kakak Bisa normal makannya Sebenernya Poinnya itu Titiknya ya itu Bersyukur Di saat Aku bisa bersyukur Di situ aku bisa nerima Apapun yang udah Tuhan kasih Apa yang membuat kamu bersyukur Di saat kondisi kamu Yang sekarang sebenernya Tidak diinginkan sama banyak orang Yang membuat aku bersyukur adalah Tuhan masih kasih aku Sampai hari ini Masih bisa Masih bisa stay disini Masih bisa ada Masih bisa berguna Buat banyak orang Itu yang membuat aku bersyukur Mantap Ini katanya juga kamu pernah pingsan di kamar kosan terus gak ada yang nolong Itu waktu kapan? Itu tuh udah awal tahun Awal tahun pas jaman-jamannya lagi Lagi parah-parahnya Lagi parah-parahnya Itu pingsan? Pingsan Karena itu malam Dan kalau tidur Tidur pasti paginya bangun gitu Jadi itu udah terlalu lama Aku udah sadar Oh iya Pas aku bangun Itu lemasnya luar biasa Terus aku keringit dingin juga Tapi disitu posisinya juga Udah malam lagi Jadi aku mau gimana nih Aku gak bisa juga ke rumah sakit gitu Gak mungkin Akhirnya aku makan Itu makan masih lapar Haus gitu Nah besoknya baru aku putusin ke rumah sakit Dan dari situlah Udah mulai aktif ke rumah sakitnya tuh dari situ Berarti kamu sekarang cuma minum air putih? Iya air putih aja sama kopi Kopi boleh? Kopi hitam Hitam? Iya Teh Teh juga boleh Tapi yang gak ada gulanya Iya Yang penting gak boleh sama sekali gula pasir Kecuali kalau lagi drop Iya Kalau drop itu wajib Harus gula pasir di bawah lidah Satu Kebetulan dua hari lalu Aku drop Sampai kemarin pun masih Drop gara-gara Sakit Atau gimana? Sebenernya Kalau tipe satu itu justru Yang riskan banget gitu Bisa tiba-tiba tinggi banget Dan bisa tiba-tiba drop banget Walaupun aku makannya udah bener gitu Cuman kemarin tiba-tiba aku 60 60 tuh buat orang yang diabetes tuh udah lumayan rendah gitu 60 akhirnya dokter suruh aku buat Cepetan taruh gula pasir dimakan di bawah lidah gitu Supaya naik lagi gitu Dan udah minum jus apel segala macem naiknya masih ke 80 Jadi masih lambat gitu Normalnya berapa sih? Normalnya kan 140 tergantung sih sebelum makan atau sesudah gitu Tapi 70 sampai 140 buat orang normal tuh masih normal-normal aja Iya berarti kamu di bawah banget dong? Iya itu di bawah Karena aku kan diabetes ya Biasanya tinggi Harusnya bukan lebih tinggi ya? Iya Kalau diabetes tuh bukannya Karena gulanya sudah melebihi Iya Cuman kalau tipe satu itulah Karena bisa Sebenarnya tipe dua juga bisa drop gitu Nah yang paling bahaya itu yang drop Karena bisa koma Dan bisa lewat itu kalau drop Gitu Makanya ya itu Muzizat aku pingsan dan masih bisa ketolong Aku bangun sendiri Survive sendiri Gitu Pas drop Waktu itu setelah didiagnosa diabet sama dokter Akhirnya kasih tau orang tua Iya Akhirnya bilang ke mama Terus yaudah mama nangis kasih tau ke papa juga Karena kan jauh gitu loh Yang beratnya Kenapa pas detik-detik kayak gitu Gak ada gitu loh Kenapa aku sendiri Tapi yaudah Kan Kalau aku gak bisa dikuatin mama Aku yang harus kuatin mama Jadi kamu yang kuatin mama? Karena mama tuh panikan orangnya Panikan Jadi ya Yaudah lah aku bilang aja Ah gak apa-apa Cuman gini doang Padahal itu sebenarnya aku udah stress banget di kosan Udah Aduh Karena dari situ kan aku udah nebus insulin tuh Di rumah sakit kan Karena udah gak bisa Gak bisa tanpa insulin Disitulah dokter ngajarin gimana suntik Bagiannya dimana aja Kamu harus suntik berapa kali disitu Jadi ya Malem itu Malemnya juga aku udah suntik Di rumah Eh di kosan sorry Di kosan Sendiri Berapa biaya insulin siap hari? Biaya Itu beli kan insulin? Cuman kan sekarang udah pake yang pen kan Jadi satu Biasanya satu bulan bisa dua pen Gitu Satu pennya tergantung sih ada yang 250 ribu Ada yang 300 Tergantung belinya Oh katanya kamu juga bawa ya? Bawa Malaysia boleh Nih Oh jadi ini Kok warnanya beda-beda? Iya itu fungsinya beda-beda juga Jadi kamu insulinnya satu-satu? Iya jadi kalau yang merah ini Dia yang insulin Lispro Dia tuh mix gitu Yang ini? Itu 15 menit sebelum makan disuntiknya Jadi kalau lagi di luar Biasanya aku pakenya yang itu Terus kalau yang paling bawah Itu 30 menit Dia insulin reguler Nah Yang baru ini kan aku baru ganti regimen Tuh kan Ini yang bulus Ada yang 24 jam bertahannya Di dalam perut Jadi aku pagi Sehari sekali suntik dulu yang ini Tapi suntik yang lainnya pun tetap Ada juga tetap semua Cuma yang ini Dia bertahannya 24 jam gitu loh Di pankreasko Oh Jadi ya Tergantung situasi aja aku nyuntiknya yang mana Tapi ini bisa buat sebulan? Bisa Bisa Sebulan Jadi ya kalau udah mau habis Langsung buru-buru beli Stok gitu Sama alat cek gulanya sih Oh Sama Alat cek gulanya Kalau lagi hypoglycemia Apa tuh? Yang ngedrop Iya Yang ngedrop itu langsung di Ini Ini Apa ada satu packnya yang paling harus sih Juice apple ini Jadi biar naik lagi Langsung naik Iya Karena bahaya kan kalau sampai berapa jam Dibiarin Biasanya aku langsung Minum satu kotak ini Terus kalau masih remes banget Aku makan coklat Tapi sering gak sih drop? Belakangan ini lagi sering-seringnya Lagi drop terus gitu Karena? Nah belum tahu juga Karena karenanya tuh aku juga gak ngerti Karena emang sering gitu Tiba-tiba drop Tapi ntar tiba-tiba tinggi Gitu Oke Ini juga ada alatnya juga guys Iya Yang ini alat gula Yang aku setiap hari Berkali-kali Pokoknya Tergantung gimana badan aku Kalau aku udah mulai ngerasa lemes atau pusing Aku cek-cek Jadi Ya itu Tusuk terus Udah bisa tusuk sendiri juga ya? Iya Tusuk terus Ini udah maligiri banget nih ya? Iya Udah biasa Setiap hari Berarti kamu suntiknya tuh bagaimana aja perut sih nih? Tadinya kan aku suntiknya selalu di lengan Oh di lengan Lengan kanan tadinya Tapi lama-lama tuh Cairan disulunya tuh udah keluar lagi Jadi kayak mengeras gitu disini Karena terlalu sering disini Aduh aku takut Akhirnya aku tanya dokternya kan Kenapa dok? Gitu Katanya Kamu pindah aja Jangan di bagian sini Akhirnya aku beraniin lah Di perut gitu Tapi di perut itu sakit Awalnya tuh sakit gitu kan Karena organ di perut itu kan sensitif banget ya Beda lah sama disini juga kulitnya Ya udah akhirnya beraniin Sekarang udah terbiasa di perut Kadang kalo itu di paha Jadi ganti-ganti Tapi gapapa bebas gitu ya? Pokoknya yang penting di tubuh Sebenernya di luar lengan Terus di paha bagian luar Sama di perut Di luar Di sekitar pusar Jangan deket pusar gitu Paha kan sakit? Iya paha juga sakit Sebenernya sakit semua sih Kak Karena udah biasa jadi udah Gak ngerasain lagi Jarumnya masuk tuh udah ya udah Kayak Jalungnya Aduh Berarti kalo Sebenernya kamu tau kan Kalo misalkan disuntik sebelum makan Itu gunanya untuk apa sih? Iya gunanya ya Supaya gula yang masuk Dari makanan itu tercerna Karena posisinya kan aku gak ada insulin Jadi ya Digantiin Dari luar Insulinnya harus injeksi Berarti bener-bener sebelum makan ya udah harus kamu Iya Suntik Kecuali kalo aku drop Kalo aku lagi drop Aku makan dulu Baru Bisa selagi makan Aku suntik Atau setelahnya aku suntik gitu Aku bawa juga sih kayak kotak Jarumnya Nih Tuh Jadi ini jarum buat insulinnya Jadi kan setiap buka harus jarumnya ganti Terus ini yang buat cek gulanya Jarum-jarum kecil ini yang buat strip gula Ini alkohol swapenya Karena harus bersihkan, harus steril Ini plaster Karena kadang-kadang Aku berdarah terus muncrak Karena aku darahnya encer banget Jadi baru sekali tusuk aja tuh udah Muncrak Keluar gitu Buat siap-siap aja Plasternya Cuman aku waktu itu bikin video Banyak yang debat gitu Kayak bilang Mau bazir banget gitu loh Emang begitu? Iya Begitu Aduh Aku sampe kayak Ada yang judge gitu Kamu mau bazir banget Itu namanya buang-buang jarum gitu Ya Tuhan Tapi dokter aku bilang Steril itu paling penting gitu loh Walaupun ini gak di-share ke siapapun Tapi kan Kita gak tau kan Itu udah kena udara Dan segala macem kuman Jadi Aku pasti ganti Iya lah harus ganti Udah-udah Itu harus ganti banget Lu kalo udah dibuka Itu kan udah kemampuan udara Nah Kalo udah masuk sini Kita gak pernah tau gitu Mau masuk Maksudnya Udah kemampuan udara kan Pasti kalo udah kuman-kuman yang masuk Masuk udara kita gimana? Iya Mendingan Mendingan ganti lah Ganti-ganti Aku juga ganti pasti Nah Margo Kan gula darah kamu tinggi terus nih Terus sekarang kamu Harus disuruh diet Atau kayak gimana sih? Nah kebetulan Aku abis buat video-video gitu Aku ketemu Jadi aku di DM sama salah seorang dokter Dia bilang Aku kayaknya nemu Ada yang salah deh sama kamu Karena gula darah kamu kok tinggi terus Kamu mau gak Aku Tanya-tanya gitu Buat mastiin Apa nih yang salah gitu Akhirnya aku bersedia Dia tanya-tanya segala macem Dan akhirnya kita Dia telepon mama Jelasin segala-galanya gitu Karena kan posisinya aku belum pernah ketemu sama dokter ini Terus akhirnya mama bilang Oh ya udah gak apa-apa Tapi dengan catatan Ada hal-hal yang harus disiapin sama mama Dan segala macemnya itu biaya juga gitu kan Akhirnya kita deal disitu Dan aku ngikutin cara diet gitu ya Yang disuruh sama dia Jadi makan aku ditakar Aku harus makan telur Itu ngebus proteinnya itu harus banyak Aku juga dicoba pake kafein juga Jadi sebenernya pengen tau nih Si ginjal aku tuh masih berfungsi baik gak gitu Dan dosis insulinnya itu dua kali lipat naik Jadi aku dulu tuh 8 gitu kan Around 8 Terus diganti ke 14 sampai 16 Itu tinggi Tapi ya itu dia bilang Emang beresiko Pasti beresiko Tapi itu buat kebaikan juga gitu Jadi kamu kalau misalkan kamu tetep bertahan di regimen yang lama Gak bisa nih Pankreas kamu nanti Entah apa dampaknya yang lain itu bisa bahaya gitu Kamu tinggi-tinggi terus Guladar yang tinggi secara terus-menerus itu gak boleh Gak baik banget gitu kan Akhirnya deal Aku ngikutin Disitu aku ngerasa Aku lapar banget Karena gak cukup Makan telur doang itu Buat aku gak cukup banget Apalagi air itu ditakar Bener-bener ditakar gitu Tapi Puji Tuhan selama Aku pergantian regimen itu Diri aku kuat Dan hasilnya bagus Terus aku pertama kalinya tuh aku nyentuh ke 140 disitu Kayak itu normal Bener-bener normal banget Disitu aku sampai Nangis Mama aku juga nangis Kayak kaget gitu loh Wah bener-bener berhasil nih gitu Walaupun suntikan dosisnya tinggi Tapi ya udah gak apa-apa gitu Selagi Guladar yang baik gitu Jadi dari situlah Si dokter ini bilang Nanti bulan Tahun depan Bulan Februari Kamu cek lagi ya HBS1C nya Jadi selama udah ganti regimen nih 3 bulan Gimana bagus gak HBS1C nya Jadi yang tadinya 10% Kan pasti bisa turun gitu Berarti kemungkinan suntik ada juga ya? Gak ada Orang kan bilang kan seumur hidup Suntik insulin seumur hidup Tapi kalo aku pribadi Aku percaya kan Teknologi itu terus maju gitu loh Dulu Manual suntik Sekarang ada insulin pump Pompah insulin gitu loh Kalo aku biaya Semua tergantung biaya gitu kan Tapi Tahun ke tahun Pasti bakal ada lagi Teknologi yang lebih maju Mungkin nantinya Ada operasi atau apapun Yang bisa Itu kan Jadi aku percaya Aku bisa sembuh satu hari nanti Mantap Oke tapi kamu pernah gak sih Ini kan metode Ini ya Apa namanya Metode dokter ya Pernah gak sih kamu mencoba Untuk metode yang herbal Kan ada tuh Katanya Menurunkan diabetes Misalkan gitu Atau Kemana-kemana gitu kan Ada tuh yang metode herbal Yang katanya bisa menyembuhkan diabetes Pernah gak? Kalo aku pribadi sih Nyoba-nyoba itu Gak pernah Tapi aku Sering banget liat di komentar TikTok Kak coba deh Daun insulin Kak coba deh makan pare Gitu-gitulah Banyak yang suruh coba gitu Tapi aku lebih Percaya ke dokter aja sih Kayak emang penanganannya Harusnya kayak gini Ya aku Ikutin sesuai Prosedur medis gitu Karena Work di badan aku gitu Jadi ya ini Prosedurnya aku jalanin Sebagaimana apa yang disuruh Seharusnya Iya Takutnya kan juga Jadi kecampur gitu kan Antara herbal sama dokter Tapi kalo misalkan mau herbal ya Lu Herbal harus aja Jangan Jangan dokter Apa ya setiap orang Organnya dan badannya tuh beda-beda Reaksinya Mungkin ada yang cocok herbal gitu Tapi kalo aku pribadi Aku pilih Ini ya Jalan dokter aja Nah ini Kan tadi kamu diabetes tipe 1 nih Memungkinkan gak sih Kalo maju ke diabetes 2 Enggak Enggak jadi itu emang beda Iya Beda sekte ya Kadang orang ada yang bilang Beda sekte gak tuh Jadi itu beda Beda ini ya Beda bagian Beda Ada orang yang bilang Diabetes itu tipe basah atau tipe kering Nah sebenernya tuh basah atau kering tuh bukan tipe gitu loh Jadi diabetes itu tipe 1, tipe 2 itu baru tipe gitu Jadi bukan itu bukan step Iya Tapi Perbedaan Perbedaan Gitu guys Oke cara kamu untuk menyemangati diri kamu tuh gimana? Bersyukur Itu Setiap hari Ya Aku sering banget ngomong di kaca gitu Kayak Kadang habis mandi terus aku liat Kok kamu makin gurus sih gitu Aku kayak ngomong aja gitu sama diri aku sendiri Tapi ya Di saat Di video aku Aku nyemangatin orang lain Dan aku harus bisa semangatin diri aku sendiri Apapun yang terjadi gitu Walaupun Setiap hari tuh gak Pasti buat aku Entah aku bakal Apapun yang terjadi Misalnya Sekarang aku bisa baik-baik aja Tapi aku gak tau nanti malam Kayaknya setiap orang pun begitu ya Tapi ya disitu yang bikin aku makin bersyukur Aku liat ke bawah Selalu Mama selalu bilang Di saat kamu ngerasa capek Kamu liat ke bawah Banyak banget orang yang jauh lebih Parah dari kamu gitu Dan orang-orang itu yang bikin aku jauh lebih bersyukur Sampai hari ini Mama sama papa sekarang gimana? Ya udah Derima aja Derima aku Dengan kayak gini Kadang suka ditanyain sih sama keluarga gitu Ada aja yang Kayak orang-orang gitu Temen atau apa Kok udah diabet sih kan? Masih muda gitu Tapi kayak julid gitu loh Terus Ya mama selalu bilang udah Diemin aja gitu kan Mereka tuh gak tau Mereka gak tau seberapa komplikatednya yang kamu alamin Jadi Kalau orang-orang bilang apa Kamu coba buat tutup kuping gitu Kalo saya dengerin Ya kalau lagi makan di luar itu Karena aku gak bisa suntik tuh di mobil gitu loh Jadi harus pas di posisi di situ Karena kan Waktunya harus tepat 15 menit atau 15 menit Jadi aku pas suntik Sering banget orang tuh ngeliatin Tapi ngeliatinnya tuh kayak Sinis banget Ngomongin juga Dan kayak seakan-akan Supaya aku ngerasa bersalam Kini mikir aku suntik apa nih gitu kali ya Awalnya tuh sedih Karena ngebangun mental aku Buat berani suntik di depan umum itu Susah banget gitu loh Jadi ya Apapun gitu Udah berani aja Suntik aja Suntik aja gitu Belajar buat gak peduliin Tapi ya Memang selalu ada yang ngeliatin Dan sampai kayak gitu Bahkan ada yang Sampai ngomonginnya tuh belak-belakan gitu loh Kayak sengaja dikencengin suaranya Supaya aku tuh mungkin denger gitu loh Ngapain sih suntik Kita matuh-menuh Apalagi kan Ini pandemi gitu loh Jadi mereka mungkin kayak takut gitu loh Kenapa nih orang gitu Tapi yaudah Aku berusaha buat deal with myself Mereka gak tau Mereka gak tau apa yang kamu hadepin Jadi yaudah Keep going Karena mereka juga mungkin gak tau juga Kamu suntik apa gitu loh ya Kira-kira suntikin yang lain-lain Atau kayak Ini jalan-jalan Corona Iya Makanya aku yaudah gitu kan gak tau Tapi ada juga yang tau pasti Oke Dengan kamu share suntikin yang kamu di TikTok tuh Jadi lebih banyak yang support atau yang malah yang negatif? Support Banyak banget Doa Banyak banget Yang bikin aku sampai hari ini tuh kuat banget tuh sebenarnya Mereka juga Jujur Karena banyak banget kayak Kak aku diabetes 1 juga gitu Jadi aku bisa bikin mereka tuh gak ngerasa sendiri Dan aku pun juga jadi gak ngerasa sendirian Karena ternyata banyak temen-temen yang ngerasain sama kayak aku Bahkan mereka dari umur 4 tahun Dari umur 5 tahun udah kena gitu Aku paham banget struggle-nya gitu Jadi aku harus belajar bersyukur dari mereka Dan itu malah yang buat kamu Oh yang di bawah gue jadi lebih banyak lagi Iya Jadi mereka sharing di komentar TikTok aku Banyak yang gini-min aku pesan juga Ya mereka hebat-hebat banget Dukung aku Oke mantap Tertangan lu dong buat Margo Gimana? Seneng gak bisa disini? Seneng banget Kita juga seneng banget ya kamu hadir disini sharing Kan biasanya kalau misalkan diabetes tuh udah tua-tua Udah berumur Nah sekarang ada Margo yang bisa jadi contoh juga buat kita Walaupun mungkin kesusahan kita bukan penyakit kayak Margo Maksudnya penyakit yang lain atau yang mana Tapi yang dialami Margo Pasti bisa menjadi sesuatu insight yang bagus Apapun masalah kita Yang penting kita harus bersyukur guys Dan tetap jaga kesehatan juga Dan Apa ya Kita gak pernah tahu gitu kita punya penyakit bawaan apa Karena waktu itu sempat ada juga Apa Temannya temanku Dia minum obat sakit kepala Plus minum Kairan yang biasa buat Apa Angin gitu loh Nah terus Ternyata dia itu ada penyakit bawaan Jadi kalau dicampur itu bahkan Bikin dia meninggal Dia meninggal gitu Jadi kita gak pernah tahu sebenarnya Apapun yang terjadi itu Dan semua menurut gue udah digariskan sama Tuhan Apapun yang terjadi sama Margo Dan juga buat teman-teman di rumah Udah pasti digariskan Tuhan Dan Dan ada sesuatu yang baik Yang akan terjadi di belakang Kan Margo bisa jadi berkat buat banyak orang juga Bisa cerita ini Bisa bikin semangat orang Bikin semangat orang-orang lain Yang punya penyakit sama ataupun beda juga Pasti adalah sedikit-sedikit Margo pasti bisa kasih insight yang baru buat mereka Makasih banget udah hadir kesini Terima kasih juga Makasih teman-teman yang udah nonton Semoga Apapun yang kita Lakukan sekarang Mendapatkan Hasil yang baik Terus Jaga kesehatan juga Sayangin diri Jaga makanan juga Walaupun masih muda Kita gak pernah tahu ya Apa yang terjadi Jadi Jangan bilang Ah musim muda Makan aja yang banyak Gak gitu juga Tapi Dicegah dari sekarang juga Biar nanti ke depannya Lebih enak lagi Oke Makasih nonton video ini Kalau misalkan punya cerita banyak Yang mau di sharingkan Atau mau Gue mau nonton siapa lagi Silahkan kirimkan Detail ceritanya Bersana nama Nomor telepon Dan nomor studi dimana Ke email di bawah ini Dan jangan lupa di subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Bye bye Cik Nonton sampai habis ya Makasih ya Jangan lupa Follow instagram aku Disini Dan nonton video lainnya Disini